Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga saling sinergi diantara para diputi dengan para wamin. Jangan sampai terjadi redundant atau overlapping antara keunangan-keunangan tersebut. Nah ada juga wacana dari Jokowi yang akan menghilangkan jabatan eselon 3 dan 4 dan digantikan dengan jabatan fungsional. Anggapan Anda? Itu sebetulnya dari dulu sudah ada apa namanya semboyan di dalam birokrasi pemerintah. Kita perkaya fungsi dimiskinkan struktur. Jadi itu kalau Pak Jokowi ingin ke sana struktur yang berlapis ini eselon 4, eselon 3 dan seterusnya ini ingin disedahanakan. Yang akan diperubahnya adalah jabatan fungsional. Saya kira ini tergantung bagaimana cara setup nanti. Kalau di Kementerian BUMN, saya kira pengaruh eselonisasi terhadap penyederhanaan ini tidak banyak akan mempengaruhi kepada kinerja markas ya atau kantor Kementerian BUMN. Termasuk nanti di perusahaan-perusahaannya sendiri juga ada yang harus diefisienkan. Saya kira dengan holdingisasi tadi, dengan satu lagi adalah sinergitas, banyak hal yang bisa diefisienkan di situ Pak. Jadi lulusasi ini menuju efisiensi, transparansi, peningkatan produktivitas. Selain struktur-struktur tadi, struktur jabatan yang bisa dikatakan cukup gemuk ya di BUMN sehingga banyak perombakan. Nah apalagi yang harus dilakukan oleh Erick Thohir agar perombakan ini berjalan dengan efektif begitu. Tidak hanya ada geberakan di awal, tapi nanti di perjalanannya ya sama saja begitu. Tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi BUMN. Betul, perampingan yang konsisten dan berkelanjutan segera memang harus berlanjutan. Berkelanjutan, artinya akan terus ada perampingannya. Dan harus ada pengawalan yang ketat. Jangan sampai nanti di awal memang semacam efuria, lanjutnya nanti kendor, ini bagus. Oleh kandanya ada penguatan dan pengawasan segera perlu. Selama ini pengawasannya? Pengawasan waktu itu belum maksimal, tapi so-so lah ya. Saya lihat waktu saya, oleh kandanya saya ingin lebih kencangkan pengawasan saya sendiri. Maaf ketika itu sumpah jabatan, sampai saya ulang sendiri kepada para diputi. Secara perorangan saya panggil masuk ke ruang menteri, saya lakukan sumpah tambahan oleh saya sendiri. Untuk memperkuat internal kontrol, self-confidence kepada para diputi. Nah sekarang Pak Chandram dah masuk, urgent ditingkatkan, saya kira itu langkah yang tepat untuk bersih-bersih tersebut. Karena potensi untuk, katakanlah penyimpangan cukup besar di BUMN. Yang kita lihat misalnya yang disebut tadi PLN, Pertamina dan sebagainya. Jadi harus diimbangi dengan pengawasan. Ada juga rencana dari pemerintah yaitu membangun ekosistem dengan BUMD, BUMDES dan juga UMKM. Nah ini seperti apa baiknya pembangunan ekosistem kerjasama dengan BUMN dan juga UMKM? Penting ini Mas Andra, saya kira misi BUMN itu ada lima ya. Di antaranya adalah menghela perusahaan pejero untuk menjadi kuat. Termasuk di antaranya kooperasi. Jadi kalau ekosistem yang dimaksud Pak Presiden di sini adalah dalam rangka memperkuat perusahaan-perusahaan kecil itu dihela oleh BUMN. Termasuk kepeloporan di daerah terpencil. Kalau ada BUMN atau bisnis yang belum visible, biasanya itu yang dihela dulu atau pionir dulu oleh Kementerian BUMN. Nah dalam konteks itu saya melihat kooperasi misalnya, usaha kecil, bisa dibina sistem plasma di mana BUMN menjadi inti, bisa juga dihela dengan pola kooperasi. Saya kira ini mulia sekali dan potensi untuk ke situ adalah besar sekali. Penting sekali di situ sinergitas. Sinergitas. Nah masalah sinergitas juga yang dikeluhkan oleh para pengusaha swasta ini karena kalau yang periode kemarin ini nampaknya BUMN ini menghambat proyek-proyek besar diambil oleh pihak swasta. Apakah untuk yang periode ini menurut Anda memang BUMN ini harus dikurangi atau seperti apa? Iya, saya kira perlu diajak swasta juga dan ada porsi yang bisa didelegasikan kepada swasta, ada yang harus intercita BUMN. Yang full BUMN saya beri contoh ketika saya dulu adalah membuat tol Bali. Itu seluruhnya sinergitas BUMN. Sejak dari planning sampai dengan finishingnya. Dan hasilnya bagus sekali, biayanya paling murah, kerjanya cepat. Begitu juga dengan terminal Bali, bandara. Dulu bandara lokal kita tingkatkan internasional, terminal internasional menjadi yang lokal. Biayanya hanya 1,9 triliun. Dulu usulan awal 2,2 triliun. Saya minta, coba evaluasi lagi. Evaluasi sinergitas yang ditunjukkan di dua proyek, itu adalah contoh yang baik. Itu sinergitas antara BUMN? Nah, sekarang kita bisa lebarkan kepada swasta. Ibaratnya seperti perbankan, ada equity modal yang dari kita, kadang-kadang 30%, 70% ajak kepada kredit. Begitu juga dengan ini, 30% misalnya equity andilnya BUMN, 70% ajak swasta, bisa disingkrunkan. Dan saya yakin karena Pak Erick Tahir berikutnya swasta kuat, akan bisa duet yang bagus nanti antara dua wamen untuk menggalang sinergitas swasta dan BUMN. Ya, minimal ini membuat pengusaha swasta menjadi lebih bergairah. Iya, saya harapkan begitu. Karena pelaku ekonomi kan tiga ini, swasta, BUMN, dan kooperasi. Nah, ini harus kembali, jangan hanya BUMN saja. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita nanti, Pak. Kita beri dulu, pemirsa kami akan segera kembali usia. Sampai jumpa di video selanjutnya.